Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan kami disini Untuk video kali ini kami akan berbagi cara bagaimana cara transfer kuota Indusat Uridu terbaru Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara transfer kuota Indusat Uridu dapat ikutin video ini sampai selesai Untuk mengetahui langkah-langkahnya Cara ini sangat mudah dan cepat karena hanya dapat dilakukan melalui kode DLAP Namun sebelumnya mohon dukungannya dari teman-teman semuanya untuk like, komen, share, dan subscribe-nya Karena memakai kode DLAP langkah pertama teman-teman bisa masuk di panggilan telepon Nah setelah berada disini teman-teman masukkan kode DLAP-nya Kodenya ialah Nah kode tersebut ditutup dengan pager Selanjutnya teman-teman panggilkan ke kartu Indusat yang teman-teman gunakan Kita tunggu prosesnya sampai Nah inilah informasi dari operator Ini macam-macam kuota Ini teman-teman dapat memilihnya dari nomor 1 sampai nomor 8 Karena kita ingin transfer kuota Kita ambil contoh yang nomor 1 ini 1GB 4.250 per hari Kita klik nomor 1 Selanjutnya kirim lagi ke operator Nah disini Ada beberapa pilihan Karena kita ingin transfer kuota Kita pilih yang nomor 2 ini Give Kita klik nomor 2 Selanjutnya kirim lagi ke operator Nah disini kita tinggal masukkan nomor tujuan yang akan kita kirimin kuota Kita ambil contoh Nah setelah dimasukkan nomor tujuan Kita kirim lagi ke operator Kita tunggu prosesnya Dan ini kamu akan give Yelo 1GB Sebesar 4.250 rupiah Per hari Ini dikirim ke nomor tersebut Bila teman-teman setuju Langsung saja pilih nomor 1 Oke Kita tunggu prosesnya Dan ini permintaan Anda sedang diproses Cek SMS Anda Untuk mengetahui status permintaan Anda Nah inilah SMS Pemberitahuan dari pihak Indosat Bahwa selamat Give Yelo internet 1GB Ke nomor tersebut Berhasil Nah begitulah Kira-kira Cara transfer Kuota Indosat Ke nomor yang lain Mudah-mudahan video ini dapat membantu Teman-teman yang sedang membutuhkannya Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton